Bu Reza Prastika Hasibuan, dan Bapak Tubagus Patoni yang akan dimoderatori oleh Bapak Dian Ardianto. Kemudian penutup. Kita masuk ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu Sansa. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Dengan cara apa? Dengan mendidik anak-anak, supaya Indonesia menjadi negara dengan budaya yang hebat. Iya ya, Bung Karno juga pernah bilang begitu. Aku bisa berjuang dengan budaya dan seni. Nah, ayo lanjutkan perjuanganmu. Para pendengar yang budiman, bersama ini kami kabarkan bahwa pemimpin besar kita, Bung Karno, telah bebas dari pengasingan. Rakyat tentunya menyambut sukat cita dengan kabar ini. Hah, Bung Karno? Bu, aku segera pamit dulu ya. Kemana? Aku akan memberi semangat sahabatku itu. Memberi semangat Bung Karno? Di mana ya? Mencari seseorang? Wah, Bung, apa kabar? Baik, baik, baik. Saya sangat bahagia, Bung bisa kembali bebas dari pengasingan. Sudahlah, ceritanya panjang. Wah, kau benar-benar seniman sejati, Bas. Bas, kemana-mana bawa alat gambar. Mari-mari, kita ngopi dulu. Tamu jauh harus dijamu. Dan saya jauh-jauh datang ke sini untuk menggambar Bung Karno sekarang juga. Wah, itu kehormatan bagi saya, Bas. Kau tahu, Bas? Pengasinganku tidak boleh melemahkan para pejuang. Tidak boleh membuat bangsa ini lemah. Andai peluki seperti saya bisa membantu perjuangan ini juga. Loh, saya sudah pernah bilang, Bas. Kau bisa berjuang dengan seni. Kau bisa kobarkan semangat rakyat dengan karyamu. Kau bisa tunjukkan keindahan tanah air kita yang kaya ini. Dan tidak cuma itu. Kau bisa mengajarkan rakyat tentang seni. Kita tunjukkan bahwa bangsa ini punya budaya yang hebat. Iya, Bung. Saya akan selalu ingat itu. Dan ini untuk Bung. Wah, bagus sekali ini, Bas. Ini karya hebat. Andai Indonesia merdeka, karya ini harus diabadikan. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu tentang karya-karya seni seperti ini. Ladies and gentlemen, let's continue the discussion. Until today, I'm still sure that we have to unite to attack the invender's country. No, no, no. We don't need to attack them. If we do that, we are just like them. No, 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 no. If we let them attack us, they will do that again. And we will be invented again. We can do that. Oh, yes. No. We must do that. I will walk out because of that. We must. No, no, no. Ladies and gentlemen, it's time for a coffee break. This is the Indonesia painting. Whoa. We have great artists. Beautiful. Even achieved international award. Whoa, good, good. And we can make the world peaceful with such beauties like this. And we make the world peaceful. It starts with us. Right? Right? I like it. I like it. Jadi kemarin, dua delegasi negara asing itu tidak jadi bertengkar karena melihat lukisan bung. Itulah karya seni, Bas. Bisa menghibur, menentramkan hati, bahkan bisa mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar. Saya bangga, Bong. Lukisan bisa mencairkan hubungan diplomasi. Lukisan juga ikut berperan serta dalam dunia internasional seperti kemarin. Nah, pelukis sepertimu juga bisa punya peran besar. Mari, Bas. Kita selalu saling bahu-membahu membesarkan negara ini. Rakyat bersatu, bangsa makin maju. Sampai jumpa. Ya, buat Bapak-Ibu yang baru bergabung dan ingin menonton ulang film animasi tadi, bisa langsung datang ke YouTube channel-nya Musium Basuki Abdullah karena video tersebut ada di YouTube channel kami. Saya informasikan bahwa saat ini, Musium Basuki Abdullah sedang mengadakan pameran temporer semesta perempuan yang diikuti oleh 15 seniman dari berbagai wilayah di Indonesia. Pameran diselenggarakan sejak tanggal 25 September hingga 25 Oktober 2020. Bapak-Ibu yang ingin menyaksikan pameran bisa menyaksikan secara daring melalui tautan bit.ly garis miring semesta perempuan atau secara luring karena mulai hari ini Musium Basuki Abdullah kembali buka dan menerima layanan kunjungan. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Sambutan Kepala Musium Basuki Abdullah. Kepada Ibu Dr. Anda Maifah Salma MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Ada Mbak Reza, ada Kang, itu bagus Pak Tony, Bapak-Ibu, saya lihat ada artis lainnya ini peserta pameran temporer ya. Saya lihat ada Mas Biki, ada Bapak-Ibu yang lain dan juga ada sahabat-sahabat saya yang setia dengan acara Musium Basuki Abdullah, saya ucapkan terima kasih. Hingga pagi hingga siang nanti kami Musium Basuki Abdullah akan menggelar artis talk yang keempat. Kegiatan ini adalah kegiatan pendukungan dalam rangka pameran temporer semesta perempuan. Tadi sudah diinvokan oleh MC, kalau pameran tersebut bisa dilihat secara daring dan secara luring. Artinya secara luring, mulai hari ini silakan Bapak-Ibu yang dekat rumahnya atau yang jauh untuk langsung bisa mengunjungi pameran temporer semesta perempuan. Keren-keren loh. Oke-oke. Begitu juga dengan para pesertanya. Saya terima kasih sekali kepada para artisan peserta pameran yang kali ini berunjuk kebisaan nanti menjelaskan tentang karyanya, mengapa karya ini dibuat, dan mungkin nanti kita akan diskusi hal-hal yang lainnya. Kepada panitia, khususnya ketua panitia, artis talk, dan tim panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga kegiatan artis talk ini dapat berjalan dengan rancar. Namanya juga daring ya. Daring ini adalah terbosan kegiatan Museum Basuki Abdullah di masa pandemi. Jadi kemarin-kemarin museum mulai tutup, tapi kegiatan mempublikasikan keberadaan museum dan sosok Basuki Abdullah tidak boleh terhenti. Kegiatan-kegiatan secara daring, Alhamdulillah, sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga beberapa kegiatan-kegiatan nantinya juga akan dilakukan secara daring. Mudah-mudahan ya, pandemi ini cepat berakhir. Jadi kita bisa berkreasi, bisa berkarya. Walaupun pandemi tetap berkarya, tetap kreatif. Tak ada rotan, akar pun jadi. Kan begitu ya, Bapak-Ibu. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber, moderator Mas Dian, Romy, terima kasih. Dan Bapak-Ibu yang hadir di acara Artistalk Bincang. Artistalk yang keempat ini, Alhamdulillah. Nanti ada lagi dua lagi kegiatan Artistalk. Penutupnya di tanggal 25 Oktober. Nah itu, munggo. Ikut lagi, kita akan meriahkan. Mudah-mudahan itu terakhir PSBB Transisi. Mungkin bisa penutupan dilakukan di Museum Basuki Abdullah. Mungkin itu aja, Mbak Susan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kali ini. Jangan lupa, nanti kegiatan ini juga secara live di YouTube, klik like. Yang belum menjadi followers di Museum Basuki Abdullah, silahkan. Mari kita makmurkan Museum Basuki Abdullah ini dengan berbagai kegiatan dan diapresiasi oleh Bapak-Ibu sekalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maefa atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara inti, kita foto bersama dulu ya. Mohon Bapak-Ibu dapat membuka video atau kameranya agar bisa difoto. Bapak-Ibu yang lain yang belum buka kameranya bisa diaktifkan dulu. Sesuai bahwa saya ya. Siap ke kamera, senyum. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya sudah, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita masuk ke acara inti pada acara hari ini, yaitu Bincang Semesta Perempuan yang keempat yang akan dibawakan oleh Ibu Reza Prastika Hasibuan dan Bapak Tubagus Patoni yang akan dimoderatori oleh Bapak Dian Ardianto. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu Susan, terima kasih Ibu Pimpinan, terima kasih para peserta Bincang Temu Seniman ini. Terima kasih juga kepada pembicara hari ini, Ibu Reza dan Bapak Tubagus Patoni. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dikaruni oleh Tuhan yang mahasiswa. Pada dasarnya, pameran kali ini kita mengambil tema semesta perempuan. Saya rasa sebagian besar yang sering untuk mengikuti kegiatan ini dari awal, saya rasa sangat memahami tentang bagaimana Pak Bas menghargai, Pak Bas Yadulah masih di sini, sangat menghargai tentang perempuan, menghargai perempuan yang sangat tinggi, sehingga mampu dituangkan dalam kanvas atau media yang sangat dipuasainya itu sendiri lukis dengan berbagai macam tema perempuan. Dari tema yang sifatnya potret, apalagi potret perempuan itu sangat banyak dihasilkan oleh beliau. Kemudian tema-tema yang sifatnya masosial, atau seperti adik kakak, seorang kakak perempuan menggendong adiknya. Atau kemudian seperti Dewi Sri, terus kemudian yang sifatnya melegenda sepertinya Nyai Rorokidul, adalah sosok-sosok perempuan yang tidak pernah lepas dari karya-karya beliau, yang juga cukup mengenalkan nama beliau di kancah dunia seni rupa, terutama dunia seni rukis. Dari ini kita mempunyai narasumber atau pembicara yang cukup unik, satu di Jogja, satu di Banten. Di Jogja oleh Mbak ya, panggil Mbak aja ya, Mbak Aizah. Dia kelahiran Jogja, tapi mempunyai darah keturunan Sumatera kelihatannya. Mungkin nanti bisa kita tanya lebih langsung. Dia salah satu seniman muda, mempunyai prestasi, atau mempunyai aktivitas seni yang cukup luas, terutama di akhir-akhir tahun, tiga tahun terakhir. Dia salah satu finalis Basic Ability Award. Dia juga salah satu finalis, salah satu kompetisi yang saat ini masih ada, salah satunya adalah UOB. Dia juga sering menjadi perwakilan dalam seni rukis untuk berpameran di luar negeri. secara detailnya mungkin nanti bisa tanya ataupun Mbak Aizah menginformasikan langsung. Kemudian dengan bagus Pak Tony, beliau tinggal di Banten. Bergerak tentang kesenianya di Kota Serang, di Banten. Ia beraktifitas sebagai pendidik. Aktifitas seni rupanya juga cukup padat. Bahkan penghargaan pun sangat selalu menjadi bagian perjalanan berkeseniannya. dari mulai perwakilan karya finalis seni rupa karya guru oleh Kementerian Pendidikan Budayaan, maupun yang diselenggarakan oleh Kementerian sendiri, maupun oleh Galeri Nasional. dan saya rasa aktivitasnya juga telah banyak disaksikan di berbagai macam lembaga seni yang masih atur sampai saat ini. Mungkin itu pengantar saya tentang kedua narasumber, kedua pembicaraan ini. Tiga pengantar tentang bagaimana semesta perempuan dijadikan salah satu tema besar dalam pameran ini. sebagai mewakili tema-tema salah satu tema yang selalu dilakukan oleh logis-logis Baskar Gola. Mungkin kita langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada para pembicaraan. Mungkin kita mulai yang muda dulu ya. Mbak Reza, kita buat sampai saja bercerita tentang latar belakang karya bertanggung game atau latar belakang tertarikan tentang tema-tema ini, ataupun perihal lain yang cukup menarik untuk mengangkat tema-tema dalam karya Mbak Reza tentang karya perempuan. Terima kasih. Silahkan Mbak Reza waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih. untuk posyum Mbak Suki Abdullah, Ibu Maefa, Mbak Sipra, Mas Dian, teman-teman semua peserta pameran semesta perempuan, Tana sudah mengizinkan saya dan memberi saya kesempatan untuk ikut serta dalam pameran ini. Jadi mungkin sebelum membicarakan konsep, saya akan membicarakan latar belakang dulu ya, selama saya berkesenian di sini, khususnya di Jogja. di Jogja sendiri seniman sudah banyak sekali ya, dan banyak sekali penyedia fasilitas dalam dunia seni di Jogja itu juga sudah banyak, termasuk galeri, museum, kurator juga banyak di sini. bahkan kita bisa saling sharing dengan seniman-seniman senior yang ada di Jogja. Jadi kalau untuk masalah seni rupa, banyak ilmu yang bisa didapat di sini. Mungkin itu bisa jadi satu keberuntungan dari kami seniman yang ada di Jogja. Dan kebetulan juga, ya benar papa saya itu asli Medan. Dan di sini kami, saya, pakak saya juga sering lukis di rumah bareng, jadi ada ilmu sendiri di rumah, jadi nggak harus di luar. di luar, tapi di rumah sendiri juga ada ini, ada ilmu yang didapat dari papah kami. Terus, Pak masih? Halo? Ya, Mbak Reza. Hai, Mas. Kutus-kutus, Mbak Reza. Halo. Halo? Ini? Udah? Yang tadi malah udah jelas tadi ya. Tadi udah ya? Wah, udah-udah sekarang. Oh ya, sorry-sori. Sinyalnya. Ya, lanjut aja ya, mungkin. Jadi, karena itu tadi di Jogja juga banyak seniman, jadi kita bisa banyak yang bisa dipelajari di sini, karena jadi nggak usah perlu bingung juga ya, kalau di Jogja ya, karena teman-teman di sini banyak, apalagi setiap tahunnya itu seniman muda itu banyak dihasilkan di sini, karena dari institut atau sekolah menengah seni rupa, dari situ semua bisa ada, dan setiap tahun pasti ada itu seniman-seniman baru di Jogja. saya pertama kali tertarik dengan seni rupa, itu juga dari papa saya sendiri. Jadi, papa saya yang mengajari saya apa itu seni rupa, bagaimana itu seni lukis, bagaimana melukis, seperti apa itu, macam-macam warna, teknik, semua itu dari papa saya, dan di studio ini kami bertiga pun saling tukar pikiran ya, jadi setiap kami berkarya, kita saling memberi kritik, masukan, bahkan ide-ide baru, karya referensi, agar kami itu, karya kami semakin lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu, mungkin itu, sedikit latar belakang saya dalam berkarya ya, mungkin. Untuk, konsep karya saya, yang saya ikutkan di pameran ini, saya terinspirasi dari novel, karya Fitrawan Umar, judulnya yang sulit dimengerti itu adalah perempuan. Jadi, kalau saya berkarya, itu biasanya terinspirasi dari, macam-macam hal ya, seperti, misalnya dari novel bisa, film, lebih banyak film, apalagi film fantasi ya, karena, di situ kita bisa bermain warna dan, ruang, waktu, dan macam-macam lagi, imajinasinya sangat bermain di situ. Dan itu bisa dari buku-buku lain, majalah juga bisa, karena inspirasi itu, bisa datang dari mana saja. Bahkan, referensi karya juga, sering saya cari ya, selain yang, tentunya dari karya-karya maestro, seperti misalnya Pak Basuki Abdullah, dari papa saya sendiri, karya papa saya sendiri, dari setiap nonton pameran, juga saya bisa, dapat karya referensi baru. mungkin, mungkin dari, karya-karya teman-teman yang lain, juga bisa, dijadikan referensi, yang bisa menginspirasi saya, dalam berkarya. Dan untuk konsep karya yang, saya ikutkan kali ini, judulnya misteri ya, terinspirasi dari novel, yang saya sebutkan tadi. Jadi, perempuan itu, penuh dengan misteri. kita, nggak, nggak pernah tahu ya, jadi, sulit untuk mengerti apa yang dipikirkan oleh perempuan. Saya juga, seorang perempuan, jadi saya juga mengerti, posisi perempuan itu seperti apa. Biasanya ekspresinya tuh, ingin mengatakan ini, tapi aslinya bukan seperti itu. Jadi, banyak rahasia yang ada di, dalam diri perempuan itu. Dan karena temanya ini, tentang semesta perempuan, di sini saya gambarkan, seperti ada semesta alam, di sini ada hewan di situ, seperti hutan, tanaman-tanaman, dan juga, seperti, galaksi, karena ada ini ya, rasi-rasi bintang itu ya, karena di sini digambarkan seperti semesta alam. Karena kita, saya menganggapnya itu, perempuan itu, unik, selain unik, juga penuh dengan misteri, seperti kalau hutan, kita nggak pernah tahu, di dalamnya itu ada apa gitu. Jadi, seperti penuh dengan rahasia gitu. Jadi, selain menampilkan, sosok perempuan yang penuh, dengan misteri ini, saya juga, menampilkan, kekuatan, yang dimiliki oleh, seorang perempuan. Kekuatan ini, saya simbolkan, dengan tubuhnya yang, saya ubah, saya deformasi menjadi robot, karena robot itu, tidak pernah merasakan rasa sakit ya, jadi, mereka akan terus bergerak, karena mereka tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Nah, ini saya simbolkan seperti robot, jadi, perempuan, memakai topeng, dan, badannya itu, robot, itu deformasinya. Dan, untuk keindahan, serta kemewahan ini, saya gambarkan, ada ornamen, wallpaper, itu, tembok, itu seperti tembok, jadi, seperti dinding, dinding itu di dalamnya, seperti ada misteri, jadi, itu, seperti ada lubang lingkaran, itu saya buat seperti itu, jadi, itu, simbol dari, misteri, selain dari perempuan itu. Mungkin, itu dulu ya, Mas Dian, nanti mungkin bisa, dilanjutkan, waktu, sesi tanya-jawab. Iya. Oke, terima kasih, Mbak, tadi cukup menarik, karena inspirasi, dari, ketarian beliau adalah, dari sebuah novel, bahkan dia berkarya, bisa, dari berbagai macam, sumber, atau berbagai macam sumber, yang bisa menghasilkan, karya-karya dia. Cukup menarik adalah, perberakan beliau, yang Mbak Reza ini, memiliki, apa, kakak, juga, perempuan, juga, berkarya, seni lukis, tadi, disampaikan oleh beliau, yang mampu, mengajari beliau, juga, memberikan informasi, berbagai macam, pengetahuan, tentang, seni lukis. karya beliau, yang terkait, bagaimana, rumitnya, perempuan, yang cukup, sulit, dimenerti, dengan berbagai macam, simbolik, yang dibuatnya, baik, yang robot, maupun, hal-hal lain, yang menjadi bagian, di dalam karya ini. Mungkin, bila ingin ada yang bertanya, bisa disampaikan, di, kolom komentar, ataupun nanti, memberikan, tambahan tangan, atau, tanda buat kami, untuk bisa memberikan, waktu, pertanyaan. Mungkin kita lanjutkan dulu, langsung aja, ke Pak, ke Bagus Pak Tony, jadi, nanti saya ceritakan, jauh, bisa setelah Pak, ke Bagus Pak Tony, sambil menemukan, pertanyaan, dan, rasa penasaran, teman-teman, sampai, waktu, dan, kesempatan kami, persilahkan, silahkan, ke Pak, ke Bagus Pak Tony. Des, bisa terdengar semuanya? Dengar, terdengar Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, pecinta seni, para seniman. Sebelumnya, saya ucapkan, terima kasih kepada, kumadir aktor, yang telah memberikan, kesempatan, untuk saya membicarakan, untuk berbicara, kali ini, dengan tema, perempuan. Terima kasih juga, saya ucapkan kepada, Bumayfa, selaku, kepala, museum, Mbak Citra, mungkin hari ini, belum ada ya, Mbak Citra ini? Ada, Mbak Citra? Belum, belum. Oh, belum ada ya. Kepada panitia, semua panitia ini, yang sudah kerja keras, pasti kerja kerasnya ini, waduh, ada yang pasti pakai, sampai begadang ini, saya pasti tahu, seperti kalau sudah, ada kejutan pamentu, sampai begadang, bisa mempersiapkan itu. Kepada semua, pekan-pekan, yang tidak bisa saya sebutkan, nama-namanya, terima kasih. saya akan berbicara, mungkin diawet sama dengan, tadi Mbak Reza ya, dari latar belakang, saya, kenapa suka dengan, seni rupa, dan berdoti seni rupa. saya, anak kedua, dari 90 darah, di mana, untuk perempuan, itu hanya dua orang, dan laki-lakinya, jumlahnya tujuh. Dari ke-9 ini, yang suka dengan seni, hanya saya, dan abang saya, abang pertama. Dan beliau juga, selain seni rupa, juga aktif juga, di seni musik. mungkin rekan-rekan, tahu semua lah, kalau pernah dengar, yang namanya, Ajul Jiung, itu abang saya. Itu latar belakangnya. Kami, suka seni, sejak kecil ya, berdua ini emang, kemana-mana, kalau sedang, kegiatan, suka menggambar bareng. Jadi, talenta seni ini, kami dapat dari, orang tua, walaupun bukan seniman, orang tua saya. buruh tukang, tukang bangunan. Itu latar belakang. Terus, kaitan dengan, karya yang saya, buat, temanya itu, DRS, atau judulnya DRS ya. Artinya apa DRS, atau DRA sama saja bisa itu. DRS itu, di rumah saja, atau DRA di rumah saja. Kalau bahasa betul, di rumah saja. gitu ya. Nah, kalau dilihat, karyanya, gambarannya, itu ada sosok perempuan, hampir semuanya, objeknya itu perempuan. Di sana ada, digambarkan ada, empat orang perempuan, di mana ada satu, orang perempuan, masih sekolah, yang ketiga, yang ketiga orangnya, itu dewasa. kenapa saya ter, apa, membuat karya tersebut, apa inspirasinya, itu inspirasinya, dengan keadaan saat ini, ya di mana, kita tahu semua lah, ya dengan adanya musibah, musibah dunia sebenarnya ini ya, musibah dunia, semuanya banyak merasakan, gitu kan. Nah, saya melihat, melihat perempuan, dalam kondisi, COVID ini, gitu. Selain melihatnya, dalam sisi yang, mungkin, dilihatnya, lihat di gambar itu, teris, dapat terlihat, suasana lesu, dan sebagainya, yang banyak berharap, gitu kan, di karya saya itu. Tapi, gambaran itu, sebenarnya gambaran, di mana ada, ada perempuan, yang sedang berpikir di situ. Saya buat juga, Nah, pikirnya ini, pikir tentang keadaan, bagaimana merubah keadaan ini. Jangan terlena dengan keadaan. Ya, jadi, bermula dari, perempuan lah, ya, saya melihatnya, bahwa, perubahan itu, akan terjadi, gitu kan. Peran perempuan, di masa pandemi, sebagai ibu, misalkan, contoh, ya, kalau kebetulan, saya pendidik, ya, itu saya merasakan, saya itu, kalau saya tidak dibantu, oleh istri saya, dalam mendidik anak, ini agak repotan, gitu, jadi, perannya selain, sebagai teman, sebagai pendidik juga, keadaan pandemi ini, perubahan. Untuk gambaran, secara, umumnya, karya saya itu, yang saya buat, yang menjepul tadi, bedek, di rumah saja, itu, sebenarnya, ada pesan, tentang dunia pendidikan, di mana, di mana saya gambarkan, di sana, ada sosok anak kecil, ya, yang sudah menghadapi jendela, menatap, cakrawala luas, gitu, cakrawala luas, cakrawala luas, cakrawala luas, benar kata Mbak Reja, tadi banyak misterinya, gitu ya, Mbak Reja, penuh dengan misteri, cakrawala ini, pandangan ke sana itu, gitu ya, perempuan itu, mungkin pandangannya lebih kau, gitu ya, di mana, di sana saya gambarkan, sesosok anak, sedang, menatap pendidela, gitu kan, dan tetapan kosong, dia rindu akan, mungkin, temannya, gitu ya, karena, terbiasa, belajar di sekolah, akhirnya, beliau belajar di rumah, boleh ditampilkan, karyanya, biar menjelaskannya, di sana juga saya gambarkan, ada tas, di bawah bagian kanan, kaki kanan, dan kaki kirinya, itu ada boneka, ini gambaran tentang, belajar dan, bermain, sebenarnya ya, jadi, memang kalau di dunia pendidikan itu, bagaimana, biar anak itu senang, ya, dengan cara bermain, sebelum belajarnya, gitu ya, saat ini mungkin, kalau yang baiknya itu, kita belajar itu dengan teknik itu, membuat anak itu bermain, sambil belajar, atau belajar dengan permainan, nah, terus saya buat, warnanya ini, mungkin memang sedikit redup, ya, membuat suasana, dibuatnya, suasana abnormal, karyanya. Mungkin itu saja dulu ya, penjelasan karya, nanti kita akan sambung lagi, ditanya jawab. Terima kasih, Pak Dian. Terima kasih, Pak Tengok, Pak Tengok, atas, paparannya, atas, keinginan, bagaimana, merasa, ikut merasakan, perasaan-perasaan wanita, dalam kondisi saat ini, cukup update sekali ya, untuk karyanya. mungkin kita kasih kesempatan ke peserta, temu seniman ini, untuk menuangkan rasa penasarannya. Di sini, mungkin langsung kita kasih kesempatan waktunya, langsung ke Mas Kuk Ucak Sono. ya, Mas Mas Kuk. Mas Kuk Ucak Sono. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diberi silakan waktunya. Ada dua pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk menitnya yang atas bawangnya, jadi bisa belajar. Yang pertama itu, kan kalau misalnya kita bikin suatu karya seni, itu kan harus dikedepankan aspek kesenian atau keindahan atau estetikanya. Cuma ketika karya tersebut berisi kritik sosial atau pesan sosial, apa yang harus kita jaga gitu, agar nilai keindahannya tidak hilang. Jadi seakan-akan ini bukan karya politik, melainkan karya seni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dan kawan-kawan sering bikin suatu college art gitu kan atau kolase berisi pesan sosial tentang lingkungan hidup. Cuma di situ kami libatkan beberapa gambar-gambar perempuan sebagai bentuk representasi keindahan, alam, kesantinan, kecantikan gitu kan. Cuma di satu sisi karya-karya tersebut dikatakan mengobjektifikasi perempuan. Nah ini menjadi pedang bermata dua bagi kami. Nah mungkin bagaimana menurut pemateri, pembicara, menyikapi hal-hal tersebut. Terima kasih. Mas Mas Kup, Mas Ucak, sama-sama. Ada dua pertanyaan, mungkin ditunjukkan kepada siapa Mas Mas Kup? Apakah semuanya? Kalau boleh semuanya, sehingga kami bisa dapat banyak perspektif. Oke, siap. Berarti untuk ini kita sampaikan untuk kejuannya. bagaimana 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 mungkin Mbak Reza sama Pak Tenggut Kesempatan ini, pertanyaan ada yang mau diulang atau ini? Gimana? Jelas. Jelas? Jelas, saya. Mau Mbak Reza dulu yang jawab, bagaimana Mbak Reza? Mbak Reza apa Mas? Mbak Reza dulu nih? Oke, Mbak Reza dulu ya. Silahkan Mbak Reza. Soalnya jelas ya Mas ya? Mungkin kurang jelas Mas. Kurang lagi. Oke, kurang lagi. Ini bisa ini ya? Jelas ya. Kalau enggak ada videonya jelas. Mau ditampilkan sambil menanggapi pertanyaan mau ditampilkan karyanya? Enggak? Boleh, boleh, boleh ya. Oke, karya Mbak Reza. Oke, silahkan Mbak Reza. Iya, untuk pertanyaannya terima kasih ya. Untuk yang pertama tadi tentang pesan sosial ya. berisi karya yang berisi tentang pesan sosial. Jadi, supaya estetisnya itu tetap terlihat ya. Kalau menurut saya, kalau saya dalam berkarya seni, kalau saya ingin membicarakan sesuatu, saya enggak harus ini, enggak harus menampilkan objek yang sama persis seperti apa yang saya bicarakan. Jadi, kalau kita membicarakan masalah kecantikan misalnya, saya enggak enggak harus menampilkan langsung secara apa, secara gamblang tentang kosmetik atau apa itu. Apalagi kalau masalah sosial ya. Di sini, saya enggak langsung menampilkan hal-hal yang berubah sosial. Jadi, bagaimana pertimbangan estetisnya itu muncul saat saya berkarya seni. Di situ, bisa dirubah dengan metafor-metafor yang lain yang tidak langsung menuju ke konsep yang sifatnya simbolik tentang konsep yang kita bicarakan. Jadi, kita bisa mengumpamakan itu dengan objek lainnya. Jadi, tidak terlalu langsung kelihatan bentuknya itu. Walaupun kita membicarakan hal-hal yang sifatnya yang bersifat sosial ya, karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan estetis lainnya yang bisa kita masukkan ke dalam karya kita. Itu mungkin yang untuk pertanyaan yang pertama ya. Jadi, kalau yang kedua tentang objektivitas perempuan melalui simbol keindahan ya. Kalau di sini saya menampilkan simbol keindahannya itu tidak hanya di perempuannya saja ya. Jadi, bisa di objek lainnya melalui objek lainnya itu tidak harus objek perempuan itu dijadikan objek sebagai satu karya. Karena ya mungkin ada beberapa karya yang menggunakan perempuan sebagai objek itu juga tidak masalah. Tapi, kalau saya di sini yang saya tampilkan si perempuannya ini bisa dibilang saya ingin menampilkan sifatnya di sini dan juga kekuatannya. Jadi, bukan sekedar objek saja di dalam karya saya ini. Mungkin itu saja. Mungkin nanti Mas Pak Tony bisa terima kasih. Terima kasih, Mbak Razza. mungkin untuk memberikan masukan ke Mas Kupu Cacano terkait berkarya, bagaimana berkarya tentang sosial, tapi tetap bisa menjaga estetika, teknik berkaryanya, juga bagaimana menghindari objektifikasi perempuan terhadap objek maupun simbol-simbol yang dibuatnya. Mungkin kalau nanti masih ini bisa pertanyaan berkelanjutannya Mas Cacano. Kita ke Mas Bagus Patanis dulu untuk memberikan pendapatnya terhadap pertanyaan Mas Mas. Silahkan. Sekian, terima kasih. Mbak Dian. Pertanyaan dari Mas Cacano untuk yang pertama mengenai nilai keindahan pada lukisan, walaupun kita posisinya atau lukisan kita bertema tentang kritik sosial. Nah, sebagian besar karya yang saya buat itu memang ke arah sana ya. Kebanyakan tentang kritik sosial yang saya buat. Bahkan kalau dengan bahasa yang sekarang lagi bergumung itu menggunakan masker itu saya sebelum kejadian saat ini virus ini saya sudah buat banyak sekali karya-karya itu identik dengan masker. Karena saat ini posisi, kalau saya melihat posisi saya di daerah Banten banyak polusi gitu kan. Mungkin ada kemiripan dengan kondisi virus sebenarnya. Ya, nantinya akhirnya saya berpikir nanti akan ada yang namanya manusia itu banyak menggunakan masker gitu. Nah, untuk kritik sosial tadi kaitan dengan keindahannya, bagaimana kita menampilkan objeknya gitu kan. Nah, inilah kecerdasan seorang melukis itu dibutuhkan di sana gitu. Nanti masih akan melakukan itu nantinya ya. Bagaimana kita menyajikan sesuatu, sesuatu itu sebenarnya bertentangan gitu. Tapi, secara estetika tetap kita perhatikan. Kita tetap mengagumkan nilai gendahan. Artinya, kalau kita mau menyindir, menyindir dengan bahasa yang halus. Karena karya-karya saya juga banyak juga menyindir tentang pemerintahan, tentang korupsi, dan sebagainya. Tapi, dengan bahasa yang halus. Ketika orang melihat itu adalah ada kesadaran gitu. Ketika melihat karya itu tidak hanya sekedar dia pulang lihat karya indah udah. Tapi, kalau saya keinginan seperti itu. Karya-karya itu ketika kita melihat karya, ketika kita pulang itu ada sesuatu yang terpikirkan, terbawa pulang. Oh, ternyata kita harus begini, begitu ya. Itu yang mungkin yang kaitan dengan tadi bagaimana kita mencoba membuat objek indah, tapi dalam tema-tema kritik sosial. Dan, kalau usahakan tinggalkan bentuk-bentuknya ekstrim gitu ya. bentuk-bentuknya ekstrim dalam karya tersebut. Kita angkat aja suatu simbol yang itu bisa mewakili bahwa itu adalah suatu ajakan atau seruan gitu kan tentang kebaikan. yang keduanya mengenai objektifitas objektifitas objek ya perempuan, objek perempuan yang saya buat di sini, kalau terlihat memang terlihat objeknya perempuan kalau saya kondisinya kalau saya fokus perempuan-perempuan sekolah saya, karya saya gitu kan. Dengan berbagai posisi duduknya gitu kan, itu bisa dilihat juga nanti bisa dirasakan, oh yang satu sedang apa ini? Kalau bisa emang dilihatkan karyanya biar bisa ditampilkan karyanya mas, Dian? Iya, maksudnya karyanya Sudah mas, bagus Ya ini nih, ya kan dilihat sini kan saya mengambil beberapa angle atau posisi duduk yang berbeda contoh misalkan yang bagian yang sebelah kanan yang penuh-penuh menggunakan jilbab itu kalau kita lihat sekilas itu dia sedang merenung sebenarnya merenung bagaimana dengan kondisi seperti ini apa yang harus diperbuat apa yang harus direncanakan depannya gitu kan ada juga yang sedang tidur di sebelah kirinya itu kan itu tidur juga bukan berarti malas bukan tidur itu kaitannya dengan ibadah sebenarnya kalau kita paham tidur juga bagian ibadah itu juga kaitan dengan bagaimana kita mengkondisikan kubur kita biar nanti pulih kembali ada juga yang memegang disitu ada yang memegang alat komunikasi tapi dia memandang sama-sama memandang menatap keluar sana karena ini karena ini posisinya terlihat temanya dari rumah saja artinya kondisi mereka memang berada di dalam rumah seperti orang yang terisolasi nah itu dulu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Tumagus terkait tanggapan kepada Mas-Mas Guk terkait bagaimana karya sosial tetap estetik bagaimana menghindari objektifikasi dari perempuan di karya-karya Mbak Reza menanggapi estikanya tadi tetap berkarya dengan mengambil sisi-sisi lain keindahan selain objekt utama misalnya yang dimaksud kemudian Pak Tumagus Wattoni tetap malah menjadikan bagian dari bagaimana teknik sosial teknik menjadi bagian utama dalam menyampaikan pesan sosial juga objektifikasi perempuan di Mbak Reza tidak harus menjadi bagian simbolisasi utama bisa disampaikan melalui hal lainnya kemudian Pak Tumagus Wattoni juga menyampaikan bahwa tidak perlu takut untuk melakukan gambar-gambar dengan objekt kemudian pada intinya itu ya Pak Mbak Reza dan Pak Tumagus Wattoni mungkin tadi Mas Caksono masih ada penasaran atau ingin tahuan lebih lanjut Mangga Mas mengikut arus aja Mas masih pas belajar tambahan masukan ya Mas kemudian kemudian dari Mas Rosidi ya halo Mas Rosidi halo halo Mas Rosidi kita dibacakan aja Mas mungkin kita lontak dulu tentang ada Mas Carol Rizal Mas Rizal halo Mas Rizal ya mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan maupun rasa penasarannya ke narasumber kita sebenarnya sudah saya saya tuliskan terhadap beberapa apa jawaban dan pernyataan dari pembicaraan sebelumnya seperti tadi Mas itu bagus ya punya keahlian setidaknya dalam masa pandemi seperti ini nah jadi saya ingin bertanya pandemi seperti ini bagaimana apakah perempuan punya peluang sedikit lebih besar untuk mengsukseskan pembelajaran hari ini karena mengingat anak-anak ini kan di rumah hidup sama orang tuanya nah lalu dalam kaitannya dengan pelukis seni rupa saya ingin bertanya bagaimana sih cara mengekspresikan nilai-nilai gender dalam suatu karya sehingga sehingga bisa mengkampanyekan lah apa-apa yang yang dianggap dalam tanda kutip hal-hal yang belum terakomodasi kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender begitu kira-kira Mas terima kasih terima kasih Mas Errol Rizal atas pertanyaan maupun pendapatnya tadi terhadap tanggapan ada dua hal yang cukup menarik dari Rizal tadi bahwa tanggapannya menarik adalah bagaimana perempuan mempunyai ruang saat pandemi ini diantang kesempatannya karena dia selain ibu rumah tak kita maupun sebagai pendidik juga sekaligus sekarang yang kedua adalah bagaimana teman-teman narasumber ini bisa memunculkan nilai-nilai gender yang belum terangkat dalam karya-karyanya mungkin singkatnya seperti itu ya Pak Mas Rizal ya mungkin dari narasumber Mbak Rizal maupun Pak Tuh Bagus Pak Tony Mas Tuh Bagus pertanyaan cukup jelas ya ya jelas sekarang Pak Tuh Bagus dulu deh ya siap oke terima kasih Mas Heru Rizal ya tadi menanyakan peluang perempuan menjadi mungkin guru disini ya karena kutip ya dalam kondisi seperti ini menjadi guru pada saat daring sebenarnya memang perempuan yang namanya guru itu tidak hanya di sekolah sebenarnya kalau saya menganggapnya bahkan kalau guru terbesar itu ya masyarakat guru terbesar karena terbentuknya sebuah negara kalau masyarakatnya beradab ya insya Allah nanti negara juga beradab terdengar gak mas lanjut mas lanjut artinya itu ya jadi memang memang peran perempuan ini penting sekali gitu ya penting sekali dalam dunia pendidikan terutama pendidikan di rumah gitu kan nah terasa sekali sekarang kondisinya gitu kan banyak sekali yang mengeluh gitu kan ketika anak harus belajar di rumah gitu kan nah potensi-potensi yang ada dimiliki oleh perempuan ini yang kita coba hadirkan kalau memang karakter ibunya atau orang tua atau perempuan ini kan banyak karakternya juga ya ada yang mungkin sedikit galak gitu kan penyayam dan sebagainya itu akan muncul di situ semua nanti ya mas ya mas Heru Rizal ya jadi perlu adanya semacam kesadaran ya bahwa perempuan punya perang gitu perang penting dalam membentuk karakter anak selain orang tua banyak kan emang kalau orang biasanya bapak ya kalau bapak itu banyak di luarnya banyak kegiatan mungkin mencari napa di luar yang banyak perannya itu untuk membentuk karakter anak itu perempuan yaitu ibu nah kalau kesempatan untuk bagaimana perempuan ini bisa apa diperluang di dunia pendidikan ya itu kebijakan pendidikan sendiri ya sedangkan kalau saya lihat saya lihat ini banyak sekali gitu kan guru-guru yang memang dari perempuan gitu mungkin banyak didominasi saat ini guru oleh perempuan dibandingkan laki-laki profesinya itu sekaian dengan tadi mengekspresikan nilai gender ya yang belum bisa gitu kan tersampaikan atau dalam sebuah karya itu maksudnya ya Mas memang memang ini sedikit agak kesulitan juga kalau saya terus terang aja ketika saya mendengar temanya itu perempuan saya langsung tergampang tentang perempuan saya terus langsung teringat tentang orang tua saya dan istri saya dan saudara-saudara saya nah itu yang saya langsung buat itu dan coba memvisualisasikan dengan kondisi sekarang ini sebab mengkait-kaitkan lah dikait-kaitkan oh kondisi saat ini kalau kita lihat aja contoh kisahnya apa namanya kalau kita pernah dengar ini dalam dunia Islam ya pernah dengar namanya umur jam-jam itu kan kisah dari seorang perempuan yang dengan kondisi ditinggalkan suami tapi ini kerajaan Allah dengan keyakinannya yang paling penting-penting siapa saat itu ya Siti Ajar itu mencari air sana ke sini gitu kan untuk mendapatkan air untuk anaknya memang kondisi kalau saya cakap saat ini hampir mirip dengan kondisi saat itu mungkin ya ketika diberikan suatu cobaan atau bencana yang paling tergugahatnya siapa pasti perempuan dulu nggak usah pada suatu kondisi kondisi normal aja kita contoh kecil perempuan itu paling bawah kalau di rumah nggak ada air misalkan contohnya contoh ke sini itu aja contoh ke sini itu aja misalkan kalau airnya nggak ada pasti paling bawah jadi memang seperti itulah kondisinya mudah-mudahan puas saya masih nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Reza terima kasih terima kasih terima kasih saya di rumah jadi saya ibu bisa dibilang guru guru kehidupan guru kita dari kita lahir sampai sekarang itu adalah ibu itu sendiri Mas Rizal dan yang pertanyaan kedua cara mengekspresikan nilai-nilai gender dalam dalam mengkampanyekan kestaraan gender. Jadi kalau menurut saya, biasanya kalau dalam karya-karya saya itu yang saya tonjolkan adalah sisi lain dari seorang perempuan selain sisi feminim. Jadi sisi kekuatan yang dimiliki oleh perempuan itu. Kebetulan saya juga sudah lumayan sering membuat karya yang bertemakan perempuan. Dan kebanyakan perempuan itu saya tonjolkan dari sisi kekuatannya. Mungkin bisa dilihat kalau di karya saya yang di Museum Baya Suki Abdullah sekarang yang semesta perempuan ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perempuan itu saya ibaratkan seperti robot. Jadi saya tunjukkan kekuatannya itu seperti robot yang tidak punya rasa sakit sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya tampilkan sisi perempuan dari segi kekuatannya ya, dari kestaraan gender dengan laki-laki itu mungkin Mas Riza ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Riza. Mas Riza tadi Mbak Riza menangis tentang peluang perempuan di masa saat ini, bagaimana memunculkan nilai-nilai gender dalam berkarya. Mbak Riza sudah memanfaatkan bahwa ilmu ada dimana saja, ilmu bahkan dalam menjalani kehidupan kita itu adalah penuh dengan keilman. Begitu kuatnya karakter perempuan, baik sosok ibu, kakak, ataupun jala matinya, untuk dalam membentuk karakter anak, adik, atau yang masih menjalani kehidupan. Seirama dengan Mbak Riza ya, bagaimana Mbak Riza menanggapinya bahwa perempuan itu menjadi guru atau menjadi guru kehidupan dalam sehariannya. Terkait nilai-nilai gender yang belum memunculkan nilai-nilai gender yang dalam berkaryanya tadi bagus, menampilkan bagaimana contohnya adalah menentukan bagaimana perempuan yang cukup kuat menghadapi segala macam merintangnya dalam berkaryanya. Diambilkan contohnya adalah bagaimana Siti Ajar menghadapi kesempatan-kesempatan dalam kehidupannya. Mbak Riza tadi juga sama bahwa menunjukkan simbolisasi dalam berkaryanya adalah dengan perempuan dengan menjadikannya robot. Sebenarnya saya rasa banyak klik dan kliknya untuk bisa menampilkan perempuan yang sesuatu yang kuat dalam berkaryanya. Masing-masing dalam berkarya, saya rasa itu ya bagaimana kreatifitas seniman membentuk atau membangun hal-hal penting dalam karyanya. Mungkin Mbak Riza sudah bisa di aminin ini pendapat-pendapat mereka. Bisa-bisa Mas, sudah. Oke, siap-siap. Terima kasih. Lanjut ya, Mbak Riza, Mas, itu bagus? Ya, ya. Oke, saya bacakan aja kalau atau saya mungkin saya panjel dulu. Ada Mas Rasidi, halo? Kalau enggak, saya bacakan aja pertanyaannya. Oke, saya cumpah bacakan ya, Mas Bagus, Pak Tony. Ini dikhususkan kepada Mbak Riza. Untuk novel yang digunakan untuk inspirasi menulis perempuan, apakah harus membaca dulu novel satu persatu? Untuk dipilih sesuai dengan apa yang akan dilukis. Untuk, itu aja sih Mbak Riza, dari Mas Rasidi. Apakah Mbak Riza itu dalam menggambar atau berkarya itu yang terinspirasi dari novel ataupun berbagai macam bacaan, itu harus dibaca sampai selesai satu persatu, segala macam, sehingga menghasilkan karya-karyanya. Silahkan, Pak Riza. Ya, makasih untuk pertanyaannya Mas Rasidi ya. Jadi, kalau saya biasanya kalau membaca novel itu enggak sampai selesai malahan. Jadi, misalnya halaman keberapa, itu langsung tiba-tiba itu dapat ide. Jadi, dari paragraf itu atau kalimat itu bisa jadi inspirasi itu langsung datang. Jadi, enggak harus sampai selesai sih. Sama halnya kalau pas baca komik atau baca-baca buku-buku bacaan seperti seni rupa juga, itu enggak sampai selesai. Karena biasanya, bahkan di awal pun pernah saya baca buku tentang seni rupa. saya baca baru sampai halaman berapa gitu, saya sudah ini, sudah dapat inspirasi dari buku itu. Jadi, enggak harus sampai selesai sih. Film juga gitu, film-film, entah itu film animasi atau bukan, itu biasanya kadang langsung dapat ide, konsep, walaupun enggak sampai selesai nontonnya atau bacanya itu, enggak sampai selesai, itu sudah bisa dapat inspirasi dari referensi-referensi itu tadi. Oke, Mbak Reza, terima kasih. Mungkin Mas Rasidi bisa sambil mendengarkan tadi, bahwa tidak selalu selesai, hanya bagian-bagian tertentu yang paling memunculkan itu gagasan, itu menjadi bagian penting di gagasan dalam berkaryanya Mbak Reza yang melahirkan kary-karyanya. Mungkin Mas Tugbagus Pak tadi juga ada pengalaman bahwa terinspirasi dari bacaan ataupun peringal-peringal yang sehariannya ini kasih lebih mahasiswa itu bagus, silahkan. Untuk inspirasi berkarya ya, dulu zaman-zaman saya masih pendidikan kuliah, itu memang pengaruh sekali tuh, kaitan dengan buku itu, bacaan-bacaan buku itu dengan karya yang akan dibuat. Memang benar seperti Mbak Reza yang katakan gitu kan, ketika kita baca buku, kita langsung mengawang-awang, oh ini kita akan buat ini nanti karyanya seperti ini gitu kan. Nah, emang jadinya seperti kita sebagai ilustrator sebenarnya ya, jadi bukan sebagai pelukis sebenarnya. Seperti milik dengan ilustrator ya, jadi menelusiasikan apa yang ada di buku gitu. Nah, kebelakangan ke sini, kalau saya untuk inspirasi, saya banyak yang melihat kejadian-kejadian yang ya berada di sekitar saya saja gitu. Sedangkan, misalkan saya sedang lewat nih, melihat orang, ada waktu itu, waktu saya masih di Jakarta ya, masih mengajak di Jakarta, melihat orang bahwa gerobak gitu kan, dengan ada anaknya di situ gitu kan, disebut dengan manusia gerobak. Terus, bersih, saya langsung buat karya itu, oh, sepertinya objek ini bisa saya tampilkan dengan cara yang estetika gitu kan, yang tadi mungkin ditanyakan juga oleh Mas Yusaksono, bagaimana cara menampilkan estetika itu, walaupun kita konsisnya, karya-karyanya politik sosial, saya angkat juga tema itu, seperti itu. Ya, itu inspirasinya. Kalau untuk kaitan dengan, saya juga pernah juga ya, untuk kegiatan, ini kayak di luar pertanyaan mungkin ya, kegiatan pameran ya, berpameran di luar gitu kan, namanya pameran temporer, saya, bagaimana caranya meredam, saat ini kondisinya kan banyak demo ya, itu pernah saya lakukan itu di depan istana, saya buat karya, karya-karya saya itu saya, saya print, saya kumpulkan, saya print sepanjang 20 meter, saya pamerkan itu di jalan tuh, ketika orang ada demo itu orang, jadi untuk meredam suasana, apa, chaos atau suasana, yang saat itu mungkin, nggak kearuan ya, pada demo gitu kan, saya coba tampilkan karya-karya gitu, dijadikan ya sebagai wisata lah, wisata pada saat demo, jadi akhirnya mereka bisa lihat-lihat karya itu, nah nanya, bahkan saya diinterrogasi polisi juga, ditanya waktu itu kan, waktu saat, mau nampilkan karya itu kan, jadi hal-hal yang sosial seperti itu, sebenarnya bisa dilakukan oleh karya seni gitu kan, seni ini bisa menjadikan, mungkin kalau kita lihat filmnya tadi ya, film Mas Yuki Abdul, seperti itulah, ada dua, orang-orang hilang negara yang sedang ribut, ketika dia diajak, untuk melihat pameran gitu kan, itu jadi suasanya redup gitu, itu yang saya, mungkin agak kemiripan dengan, apa yang saya lakukan waktu itu gitu, gitu aja Mas Dian, terima kasih. Terima kasih, menarik ya, bagaimana menganggap diri, sebagai cara kecil, sebagai ilustrator, bagaimana membaca berbagai macam narasi, ataupun bacaan itu menjadi sebuah gagasan, yang bisa divisualisasikan, seperti layaknya registrator-registrator besar, dalam membaca suasana, baik bacaan maupun suasana yang terjadi, kemudian apalagi bisa diaplikasikan, seperti layaknya tadi, pabas, dalam meredam berbagai macam, sesuatu hal yang panas terjadi di suasana. Mungkin itu Mas Rosidi yang bisa disampaikan, teman-teman dari narasi ini, terkait pertanyaannya. Mungkin kita lanjut aja ya. Mas Kebagus dan Mbak Reza, Mas Rosidi langsung memberikan ucapan terima kasihnya, atas jawabannya. Terima kasih juga. Ini juga ada pertanyaan berikutnya, minta dibacakan, adalah dari Mas Andi Mardani. Beliau bertanya, kepada Mbak Reza dan Mas Patoni, dalam menciptakan karya, apakah dalam menciptakannya, sebagai simbol dalam berekspresi, mempertimbangkan norma, sebagai simbol dalam berekspresi, mempertimbangkan norma, atau kaida, atau karya-karya, ini semata keindahan. Jadi, mempertimbangkan norma kaida yang berlaku, atau hanya sekedar keindahan aja, Mbak Reza, maupun Mbak Kebagus, silahkan. Mbak Reza ya, jadi Pak. Saya dulu nih ya Mas ya. Ya, silahkan. Untuk Mas Andi, bagaimana mempertimbangkan, simbol-simbol norma, atau kaida dalam, dalam berkarya seni. Kalau saya biasanya, saya dalam berkesenian, karya-karya saya ini, biasanya kebanyakan, menampilkan yang indah-indah memang ya, karena, tapi tetap konsep dan ide gagasan, tetap mengikuti dengan apa, yang sudah saya pikirkan sejak awal. Jadi, keindahan itu, menurut saya, harus tetap ditampilkan di karya seni, ya karena, karya seni menurut saya adalah jembatan, antara seniman dengan audiens, bagaimana perasaan seniman itu bisa tersampaikan ke audiens. Jadi, tidak harus melulu, sangat langsung diperlihatkan objek-objek yang, seperti saya katakan tadi, yang gamblang langsung mengundukkan itu, enggak, tapi, bagaimana kita memetaforkan atau menyimbolkan itu, dengan hal-hal lain yang membuat keindahan itu bisa terbentuk. Jadi, menurut saya, karya seni itu, kalau di karya saya memang, paling sering menampilkan keindahan, namun tetap pertimbangan norma dan keindahan itu tetap ada, karena, itu, karya seni jangan sampai melenting dari konsumsi yang kita, kita angkat ya, karena itu sangat penting sekali ya. Mungkin itu aja sih, Mas, mungkin Mas Patoni bisa menambahkan nanti. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tumarus, maka tidak. Ya, silahkan. Terima kasih. Untuk Mas Andi Mardani, pertanyaannya tadi, dalam menciptakan karya, apakah dalam menciptakan karya sebagian simbol dalam ekspresi, mempertimbangkan norma, atau kaedah, atau karya-karya ini semata-mata keindahan. Kalau saya membuatnya ini ya, selain ada normanya juga ya, ada simbolnya juga, dan dibalut dengan keindahan tadi. Jadi, bagaimana kita mengemasnya jadi sesuatu yang lebih indah, dapat diterima dari semua kalangan. Norma jelas. Kalau kita, kalau saya sih berkarya, contoh, coba bisa ditampilkan nggak karyanya? Karyanya Mas Bagus. Ya, karya yang saya coba buat, saya ini, contoh ya, contohnya misalkan ada perempuan yang memegang smartphone, itu kalau kita, saya sengaja itu, kenapa saya kasih bunga di bagian dadanya, itu benar-benar berbicara tentang norma tadi. Tentang norma, bagaimana kita menampilkan itu, walau tetap indah, gitu kan. Itu sesuatu yang sensitif sebenarnya, kalau takutnya anak kecil yang lihat, kalau saya seperti itu kan. Karena memang posisinya di dunia pendidikan ya, kita juga mempertimbangkan norma itu, gitu kan. Walaupun mungkin, konsum yang digunakan, ya apa adanya, saya membuatnya itu. Hanya saya coba poles dengan menambahkan bunga di sana, gitu kan. Jadi tidak terlalu vulgar, gitu. Buat saya memang posisi sebagai pendidik, ya harus seperti itu lah. Untuk simbol, sebenarnya kalau kita lihat di atas itu, kalau sedikit termat ya, kalau Bumayapa waktu berkunjung ke rumah, Bumayapa ya, itu langsung lihat, wah apa bagus, ini langsung ada, lah ilah 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 maju Allah, itu simbol, bisa dikatakan simbol, gitu. Saya mengapa saya buat itu tersemat dalam draperi kain, gitu kan. Jadi kita harus ingat seperti itu, kondisi COVID ini ya, semua itu dari sana, gitu kan. Saya berpikir seperti itu. Alhamdulillah itu bagaimana iman kita, kalau dalam Islam, Muhammad Rasulullah, ya bagaimana amalnya, bagaimana caranya kita menghadapi COVID ini dengan cara yang disepintahkan oleh Nabi kita, kalau kita, kalau sebagai iman Islam. Itu, seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya, jawabannya cukup memuaskan, gitu ya. Terima kasih, Mas Dian. Terima kasih, Pak. Mbak Reza tadi sudah memaparkan pertanyaan tanggapan dari Mas Andi ya. Bagaimana normal menjadi, tetap menjadi bagian penting, tetap diperhatikan, tetap menjadi bagian pertimbangan, dalam bahasanya, Mas Dibalu, satu-satunya adalah forma tetap, jadi hal utama, tetap dibalut dengan insur-insur keindahan, mungkin itu menjadi yang penting dari tanggapan para penjara kita hari ini, Mas Andi Mardani. mungkin ada pertanyaan lain yang dari teman-teman secara langsung, atau enggak, kalau memang harus, kalau ada, sebelum saya ada pertanyaan dari saya, bahkan penasaran saya sendiri, maupun dari Mbak Kamelia ini, Mas Dibalu, Mas Dibalu, penasaran dia dengan oh iya, dengan pertanyaan oh iya, seberapa besar pengaruh perempuan-perempuan di sekitar Anda seperti istri maupun ibu dan anak Anda dalam proses berkait seni? pertanyaan dari Mbak Kamelia ya, si Buan. Ya, bisa dikatakan sangat pengaruh sekali, karena saya terus terang aja, bangun tidur, sampai langsung ada istri, langsung terpikir gitu. Waktu kecil, mungkin waktu bangun, samping ada ibu gitu. Ini dua orang ini yang selalu berada di pikiran saya gitu. Jadi, pengaruhnya saya rasakan sangat besar gitu. Makanya saya juga coba lah untuk berkarya itu, walaupun menghadirkan keindahan perempuan gitu kan, mencoba untuk tadi mempertimbangkan hormat-hormat keindahannya gitu kan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Kamelia puas dengan jawabannya. Terima kasih. Tadi kan kepada Pak Tonny. Mungkin untuk berdua saya agak penasaran juga untuk saya sendiri sebenarnya. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman lain peserta yang ingin ya merupakan rasa penasarannya. Silahkan. Iya. Iya, Bu. Iya. Ibu mau nanya dong sama Mas Kang Sebagus Pak Tonny. Silahkan, Bu. lukisan ini kan terinspirasi di masa pandemi ya, di rumah saja. Apakah sudah terinspirasi gitu ya, nanti ketika pandemi berakhir, gambaran lukisan yang ingin dibuat oleh Kang bagus ini seperti apa? Kalau sekarang kan di rumah saja karena terinspirasi oleh pandemi ya. Nanti gitu ya, ketika sudah berakhir ya, saya pikir apa gambaran rantai terlepas ya, atau bagaimana? Terus, dengan Mbak Reza, ya Padita memang sosok yang apa ya, unik, menarik, tapi hatinya sangat halus ya. memang dia ingin dimengerti gitu. Nah, memahami tentang wanita ini kadang sulit gitu ya. Berumah tangga pun kadang ya, mohon maaf gitu ya. Masih ada seleng-selengnya, sedikit-sedikit. Nah, itu bagaimana Mbak Reza? Terus, apakah hanya novel yang menjadi sumber inspirasi ketika melukis? Gitu ya, apakah ada ketika ada suatu kejadian, terus terekam gitu ya, menjadi sebuah karya seni? Terima kasih, Mas Dian. Terima kasih, Bu Maipa. Mas Tepadis tadi, teranggapnya atau ada pertanyaan yang harus dilang, Mas Tepadis? Ya. Terima kasih, Bu Maipa, pertanyaannya. Jelas ya, kalau saya memang ada keinginan nanti berkarya setelah pandemik berakhir ini. Tadi dikatakan, pernah juga saya membuat itu sebelumnya, kalau yang untuk yang kaitannya dengan perempuan, kalau pernah melihat pameran di, apa namanya, di kiriatan guru seni, di, apa, di, yang diadakan oleh Goli Nasional, itu ada karya saya, itu waktu saya buat, judulnya Belenggu, gitu. Di mana situ ada sosok ibu hamil, ibu hamil sedang mengajar siswa dengan masker, gitu. Nah, itu ternyata kejadian sekarang, seperti ini kejadiannya. Kok mirip kata saya dengan kondisi saat ini, malah itu. Apa yang saya baca, itu sebelum kejadian, ya. Yang beneran nanti ke depan juga saya akan coba membaca itu, ya, dengan sinerasi yang saya, mungkin, sesuai dengan apa, apa yang saya pikirkan, saya rasakan, nanti setelah, seperti apa sih kejadiannya, gitu kan. Apalagi kita nanti akan masuk namanya istilah new normal, gitu kan. Apa, apa kira-kira, simbol-simbol apa nanti yang akan menjadikan satu, apa namanya, gagasan, atau ide saya nanti, jadi selalu akan saya buat nanti Ibu Maipa, karya itu. Iya. Di infokan, ya, saya, ini buang-buang ganti ke pandemi berakhir, ini lukisan saya, gitu, ya kan. Terima kasih, Ibu Maipa. Terima kasih, Mas Bagus. Jadi, lanjut ke Mbak Reza, atas pertanyaan dari Ibu Maipa tadi. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Maipa, ya. Jadi, yang untuk pertanyaan pertama tadi, hati perempuan itu memang lembut, ya. Jadi, saya tuh sering sekali terinspirasi oleh mamah saya sendiri, ya. Saya manggilnya mamah. Bagaimana sesosok ibu itu sangat penting, ya, dalam kehidupan. Di situ, saya sering sekali terinspirasi dari kekuatan seorang ibu, kelembutannya seperti apa. Jadi, hati perempuan itu lembut, tapi juga lemah. Lemah dalam artian, di sini, perempuan itu seperti ingin dimengerti. Jadi, kenapa penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri di dalam hati seorang perempuan itu karena itu. Maka ada istilah, ada kalimat menyatakan bahwa perempuan itu ingin dimengerti mungkin karena itu, ya. Jadi, itu beberapa hal yang menginspirasi saya dalam karya ini. Untuk yang kedua, bukan hanya novel, ya, Bu, ya. Jadi, seperti tadi saya katakan, inspirasi dan referensi bisa datang dari mana saja. Bisa dari film, dari pengalaman suatu kejadian di sekitar saya juga pernah. Kadang saya, waktu saya masih kuliah, ada tugas tugas kuliah di situ, tugas on the spot, ya. waktu itu di pasar tradisional di Yogyakarta, di situ saya banyak melihat ibu-ibu atau bahkan nenek-nenek yang sudah lanjut usia, mereka masih bekerja keras di situ, bahkan sampai mengangkat-ngangkat barang, yang itu beratnya bisa dibilang luar biasa berat sekali, tapi karena mungkin kekuatan mereka yang kadang mereka enggak sadari itu ada, mereka enggak merasakan rasa sakit itu, jadi apa yang bisa mereka lakukan, pasti mereka lakukan, walaupun mereka perempuan dan usia beliau, beliau ini sudah bisa dikatakan konstitusi, sudah menuat, tapi karena mungkin tuntutan, suatu tuntutan di lingkungannya, kekuatan itu muncul secara sendirinya, jadi mungkin itu ya, jadi enggak hanya melalui novel atau buku-buku bacaan atau film aja, tapi dari lingkungan sekitar saya juga bisa jadi inspirasi saya dalam berkarya sendiri, mungkin itu Bu Maipah. Terima kasih, Eza, ini muncul pertanyaan-pertanyaan makin banyak, mungkin bisa dijawab semuanya nanti. Mungkin Bu Eva cukup ya, tanggapan keduanya. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kembali Mas Rasidi bertanya, mungkin masih penasaran nih Mbak Reza dan Cuma hanya minta dibacakan aja. Untuk Mas Bangus Patoni dan Mbak Reza, masih seputar lukisan perempuan, tapi maaf keluar dari pameran, bagaimana pendapatnya terkait lukisan Mona Lisa? Mengapa nilai estetikanya tinggi? Nah, ini ada pertanyaan di luar konteks pameran kita, tapi tetap dalam garis besarnya adalah perempuan, bagaimana Mona Lisa menjadi hal yang sangat spektakuler di wacana dunia-dumia ya. Mungkin keanggapan Pak Mbak Reza terkait karya sendiri tersebut, mengapa nilainya estetikanya tinggi. Silahkan Mbak Reza dulu ya, perwajan perempuan disini. Silahkan Mbak Reza. Untuk Mas Rosidi, terima kasih pertanyaannya. Lukisan Mona Lisa memang sampai sekarang masih banyak misteri ya di karya-karya tersebut. Apalagi di zaman-zaman renaisan itu banyak seniman-seniman yang memiliki kemampuan menuangkan ekspresinya itu sangat kuat di karyanya. Oke, halo. Halo, Mbak Reza. Iya, iya. Ibu? Kedengeran nggak, Mas, ya? Terus berhasil, Mbak. Oke, setelah. Kedengeran, ya? Tidak, setelah. Oke, oke. Lanjut, ya? Lanjut, lanjut. Kalau bisa dilihat kalau di karya Mona Lisa itu ekspresinya sangat terlihat ya di situ. Jadi, bagaimana seorang seniman dahulu memperlihatkan sangat kuat dalam ekspresi objek-objek yang ditampilkan dalam karyanya. Seperti di situ ada sesuatu yang sembunyi dalam ekspresi yang ditunjukkan sang Mona Lisa, apalagi sesosok perempuan itu tadi, penuh dengan misteri, dan itu merupakan hal yang menarik. Bahkan sampai sekarang itu karya Mona Lisa ini sangat, masih sangat apa namanya, banyak dijadikan referensi dalam berkarya seni, karena mungkin itu ya, mungkin salah satunya ekspresi yang ditampilkan dalam karya seni karena itu juga merupakan penting sekali ya, apalagi saat saya membuka katalog-katalog dan buku yang membahas tentang Pak Basuki Abdullah juga, di situ yang membuat saya tertarik juga ekspresi-ekspresi yang ditampilkan di objek-objek yang Pak Basuki Abdullah tampilkan di karya seninya. Jadi, bagaimana satu ekspresi itu bisa menceritakan berbagai macam hal dalam satu karya seni itu sih Mas Rosidi. Terima kasih Pak Reza bagaimana menanjapi pertanyaan Mas Rosidi bahwa ekspresi menjadi bagian penting dalam sosok Mona Lisa juga karya-karya Pak Bas. Oke, Mas Terbagus, silakan terhadap pernyataan pertanyaan dari Mas Rosidi terkait karya Mona Lisa mengapa nilainya sedikit sangat tinggi. Halo, Mas Bagus? Mas Sidi. Terlupakan. Terima kasih pertanyaannya pada Mas Rosidi ini kaitan dengan lukisan Mona Lisa ya. Mungkin kalau jawabannya mungkin sampai sama dengan Mbak Reza tapi saya akan menambahkan sedikit kenapa dia bisa begitu nilai stiknya tinggi dan begitu booming ya dikenal di masyarakat salah satunya kalau untuk karyatkan dengan begitu berkenalnya karena promosi tadi dari orang ke orang gitu kan di zaman dulu mungkin komunikasinya komunikasi langsung bicara kalau sekarang kan lebih lain lagi komunikasi kan lewat mungkin iklan dan lain-lain sebuah karya sebenarnya kalau saya lihat suatu karya apapun bentuknya ketika berada di ruang pamer berada di luar ruang pamer itu gak akan menarik tapi ketika dalam suatu ruang pamer itu akan menjadi menarik contoh kecil misalkan karena belum lama itu kan belum lama kita lihat ada karya pisang yang terkenal misalnya hal-hal yang suatu yang tidak menarik sebenarnya kalau di hal yang biasa ketika itu dimasukkan dalam ruang pamer itu akan jadi pusat perhatian apapun apapun bentuknya wujudnya karya itu ketika masuk ruang pamer dia akan jadi perhatian akan lebih dikenal orang begitu mungkin dengan karya-karya jaman Indonesia ini mungkin promosinya seperti itu mungkin ada banyak promosinya terus memang kalau dilihat karyanya estetiknya tinggi ya benar karena emang jaman Indonesia ini disebut karya-karya bahkan kita pernah dengar jaman klasiknya bahkan karya-karya itu jaman klasik itu bagaimana masa puncak pesenian itu dalam hal teknik teknik garapannya itu memang lebih detail dan lebih lebih hidup karya-karya sampai urat-uratnya di karya itu terlihat detailnya dia tidak sembarangan orang melukis itu memang seperti memang mereka itu menganggap itu suatu kesembahan berkarya itu saat itu ya suatu kesembahan dan kaitan dengan promosi tadi pernah juga ada karya dipamerkan misalkan pernah dengar saya cerita dari teman itu ada seorang seniman memamerkan sangkar burung sangkar burungnya itu diisi daging ini sesuatu yang awalnya kan kalau di luar sana tidak menarik jadi menarik ketika dalam ruang pameran karya tersebut apa yang terjadi yang ditunggu bukan hari itu saja tiga hari berikutnya akhirnya itu mengeluarkan bau-bauan itu jadi menarik jadi pesan-pesan dari seniman tersebut apa sih yang disampaikan pada karya tersebut itu akan sampai pada masyarakat bahwa kita seperti daging yang terkurung yang satu saat nanti akan busuk akan menjadi makhluk yang lain daging gitu kan dalam daging itu itu mungkin seperti itu jawabannya terima kasih mas Dian ini ada pertanyaan cukup berturut-turut bagus dan mbak Reza ini mudah-mudahan waktu kita cukup karena kita dibatasi waktu 15 menit lagi dari mas Vicky ada dua pertanyaan sebetulnya saya sampaikan semuanya aja ya mas Vicky atau mau disampaikan sendiri langsung oh enggak mas Vicky langsung mas Vicky langsung aja mas Vicky mau enggak baik terima kasih mas Dian saya ganti pertanyaannya mas silahkan simple aja nih untuk mbak Reza dan mas bagus apakah karya lukis harus bisa dilihat oleh banyak orang dan alasannya kenapa ya gitu aja terima kasih oke mas bagus mbak Reza ingin terkait pertanyaan dari mas Vicky silahkan silahkan mas tembagus jawabannya oke oh iya ya mas tembagus untuk mas Vicky ya karya lukis itu harus dilihat oleh banyak orang atau enggak kalau menurut saya saya berkaryakan ini selain untuk kepuasan diri saya untuk membangkan apa isi hati saya ke dalam karya seni alasan lain itu ya karena saya ingin menunjukkan karya saya kepada orang lain kan jadi ada namanya audiens itu karena mungkin sendiri lukis atau karya lukis saya itu ingin saya sampaikan kepada orang lain karena itu menurut saya sangat penting ya karena apa yang ingin saya perlihatkan itu dari karya seni bisa tersampaikan oleh spektakor atau audiens melalui karya seni itu jadi kayak karya seni saya itu semacam jembatan ya mungkin jembatan antara pemikiran saya apakah bisa sampai atau bisa dipahami oleh audiens jadi itu bisa dibilang sebuah tantangan ya karena waktu kita menampilkan karya apalagi waktu pameran kita bisa langsung berinteraksi dengan para audiens yang menikmati karya kita jadi disitu bisa ada kritik bisa ada masukan bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun bahkan bisa membuat saya untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi itu sih Mas Mas Fiki terima kasih pertanyaannya Mas Fiki ini seniman juga masih nanya berat tanyaannya sebenarnya kalau saya sih ada ada keinginan yang seperti itu ya kalau berkarya pengennya emang dilihat orang karena ada karya yang kita buat itu ada pesan pesan yang ingin disampaikan tidak hanya sekedar membuat sesuatu jadi pertimbangan pertimbangan ekstetika tadi yang kita bicarakan pertimbangan normal dan lain-lain pesan yang utama yang ingin disampaikan itu agar merubah kehidupan masyarakat pada umumnya itu yang ingin disampaikan kalau bisa sampai semua adalah semua masyarakat itu memang sebaiknya kalau karya yang kita buat bisa tampil dan bisa berperan dalam masyarakat setidaknya dapat merubah pola pikir masyarakat ketika melihat karya apa yang kita tampilkan oh ternyata yang namanya misalkan kayak saya waktu itu buat masker-masker itu bukan masker itu ternyata sekarang terjadi gitu kan waktu kita hidup sekarang mana-mana harus pakai masker gitu kan itu seperti itu Mas Fiki ya nah emang puas Mas Fiki pertanyaannya jawaban saya ini makasih Mas Fiki cukup menarik ya walaupun pertanyaan Mas Fiki sebenarnya pendek tapi sebenarnya sulit juga bagi seniman-seniman kita ini untuk bisa memberikan presentasinya atau tanggapan mungkin saya bacakan sedikit untuk Mbak Reza dan Mas Bagus tanggapan dari mas-mas Kipitak sama bahwa menyatakan bahwa Mbak Reza dan Mas Bagus sangat memahami sangat bagus sekali pemahamannya seperti layaknya sedang belajar pesis lingkungan sekitarnya itu tanggapan dari Mas Mas Fiki mungkin dari pertanyaan terakhir termasuk di tanya ini ya Mas Edi Kusno mungkin langsung aja ya Mas Edi Kusno Widodo Oke saya bacakan aja ya langsung ada dua pertanyaan mungkin yang cukup membelitik disini dari Mas Edi Kusno Halo Mas Mas di pusat langsung Ya terima kasih Mas ini cukup mengkritik aja nih yang dibicarakan tadi kan perempuan yang sosok yang lemah lembut ya kan kalau saya sih berfikiran seperti itu ya justru perempuan itu sosok yang kuat dan tegar cuma itu aja dan ini juga sudah dibalas sama Mas terima kasih itu aja Oke Mas Tuhan Tony tadi Mas Kusno bertanya mengapa sosok perempuan dibiratkan dengan sosok lemah dan lembut harusnya perempuan sosok yang padan tegar saya rasa dari visualisasi yang ditampilkan oleh mereka juga maupun tanggapan-tanggapannya tadi Pak Edi sudah cukup mereka berdua bisa mewakili bahwa perempuan itu bukan sesuatu yang lemah lembut tapi karya-karya mereka disimbulkan perempuan memang sosok yang lemah lembut tapi mempunyai sesuatu yang kekuatan yang ketegaran yang cukup kuat karya mereka contoh Mbak Reza tadi menampilkan simbolisasi robot walaupun dengan fisik perempuan tapi tubuhnya yang terbalut oleh robot terus Mas Tuhan ini bagaimana menjadi sosok batin skisnya yang cukup kuat tadi karya-karyanya menimbulkan perempuan walaupun kelihatan lemah tapi dengan kerempuan warna diwakili kerempuan diwakili oleh perempuan A tapi menjadikan sosok-sosok yang tetap tangguh dengan mendidik anak didik anak di rumah selamat ilmu mungkin itu mas mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan dari kesimpulannya tadi mungkin atas pertanyaan mas tadi mungkin dilengkapi oleh mas tadi di kolom chat mungkin ada mas mulayli silahkan mas mulayli sebelum kita ke mas ekoprasio yang belum dapat tanggapan tadi mas mulayli silahkan iya Bu Mul ya oke silahkan Bu Mul maaf 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 Bu Mul maaf silahkan Bu Mul ini langsung langsung sekarang atau mau lewat tulisan saja langsung aja kalau langsung aja Pak baik Pak ini Pak sekarang ini kan kita sering nih turun ke jalan atau kita sering membela juga teman-teman yang mengalami seksual kutub perempuan dan sebagainya kasus sebagainya yang sering yang sering menjadi kendala entah itu entah dalam kasus apa pada itu perempuan itu selalu di selalu di selalu menjadi lemah jadi saya yang bertanya bagaimana supaya perempuan itu bisa menjadi tangguh bisa menghadapi segala bisa mandiri bisa menghadapi dengan yang apa yang untuk kehidupan yang keras ini terutama di masa pandemi seperti ini terima kasih Pak mungkin itu aja terima kasih terima kasih Ibu mohon maaf tadi jadi memanggilnya tidak memperhatikan layak tadi pertanyaan dari Ibu Bumul Layli bahwa bagaimana menjadikan perempuan itu yang tangguh itu seperti apa ini langsung ke Pak kalau di kolom chat tapi nanti kita juga meminta pertimbangan pendapat dari Mbak Resa ya semoga masih bagus oke terima kasih Bumul Layli pertanyaannya ini sudah subscribe sebenarnya harus putar otak juga jawabnya tapi sederhana aja menurut saya menjadi perempuan itu tidak seperti tidak usah jadi laki-laki tetap aja jadi perempuan kuatnya itu dalam kategori perempuan tidak usah harus jadi laki-laki saya hanya menggambarkan ini ya sosok laki-laki dan perempuan seperti uang atau mata poin satu dan lain itu berpasangan ada peran masing-masing kenapa uang itu berharga karena ada dua sisi matanya itu artinya perempuan dan laki-laki harus ada saling keterkaitan contoh dalam mengurus anak itu kan dua peran itu juga berfungsi sekali nggak bisa satu orang saja bincang kita bisa lihat kalau kejadian misalkan mengurus anak contoh misalkan tidak ada salah satu orang tuanya itu kan agak repot juga sebenarnya jadi kalau bagaimana penggambarannya ya memang ini harus dicari ya seperti apa kira-kira yang tangguhnya itu ya tangguhnya tangguh sebagai perempuan jangan nggak usah perempuan jadi laki-laki beratnya gitu kan apa yang dikerjakan oleh perempuan ya kerjakanlah itu ketangguhannya sebenarnya dalam hal apa namanya masa-masa yang harus dilalui juga contoh misalkan kalau laki-laki mungkin ya masalah kaitan dengan penderitaan ada yang mengatakan kalau laki itu hanya sekali doang penderitaannya hanya disunat misalkan gitu kan kalau perempuan bisa berkaitan melahirkan penderitaannya itu juga suatu hal yang kuat juga itu itu nggak mungkin bisa jadi laki-laki jadi perempuan juga nggak bisa gitu jadi masing-masing itu punya peran masing-masing dan keterbatasan masing-masing makanya seperti koin tadi itu punya dua mata mata sisi yang berbeda tapi memiliki nilai ketika berdua itu gabung terima kasih mas mudah-mudahan Murali paham dengan jawaban saya terima kasih terima kasih sekali pak atas jawabannya ibu umur mungkin cukup puas siap pak puas pak nanti bisa mungkin lain kali jika di adakan lagi tentang perempuan-perempuan sangat minat sekali ya siap terima kasih pak tetap menjadi perempuan yang terjadi mbak Mbak Raisa mungkin ingin menanggapi atau menambahkan dari pertanyaan bagus ya terima kasih ya puluh umur ya pertanyaannya menarik sebenarnya jadi karena saya juga perempuan ya jadi mungkin sedikit mengerti ya bagaimana perasaan seorang perempuan itu ya disini mungkin ada tiga tiga jawaban ya kalau dari saya yang pertama itu kekuatan itu bisa didapat dari dukungan dari orang-orang terdekat mungkin dari keluarga bisa dari seorang ibu juga bisa ayah juga bisa yang penting itu biasanya dukungan orang-orang terdekat itu sangat penting ya bagaimana cara membangun kekuatan perempuan itu supaya bisa lebih tangguh lebih mandiri melalui dukungan orang-orang yang terdekat itu yang kedua mungkin bisa melalui bisa dibilang insting ya bu bu mulia karena kalau perempuan seperti yang saya sampaikan tadi yang waktu saya sampaikan tentang di pasar tadi pasar tradisional disitu kekuatan seorang ibu yang memikul barang beban yang begitu berat itu bisa muncul walaupun itu seberat apapun tapi mereka bisa mengatasinya dengan kekuatan mereka itu sendiri itu bisa dibilang seperti insting atau respon dari perempuan itu sendiri mungkin kekuatannya bisa muncul secara sendirinya yang ketiga mungkin bisa bisa timbul dari dengan cara memotivasi diri sendiri jadi bagaimana membuat diri ini punya motivasi yang tinggi yang besar supaya rasa tangguh dan kekuatan itu bisa muncul itu sih bu mul terima kasih baik Bu Reza terima kasih sekali untuk jawabannya betul sekali yang disampaikan sama Bu Reza bahwa kita akan mengalami kedewasaan itu setelah kita melalui cobaan-cobaan yang cukup berat juga ya Pak ya Bapak dalam suatu hal perempuan itu bisa dalam satu waktu kalau laki-laki biasanya satu fokus pekerjaan saja dalam satu waktu salah satu contoh bagian kecil dari dalam sosok kekuatan perempuan yang membedakan ini yang melalui itu terkait pertanyaan di Bumul mungkin mudah-mudahan cukup mewakili ya Bumul ya ya Pak siap sekali Pak nanti kalau bila ada acara seperti ini bisa di infokan melalui email Pak terima kasih kita lanjut mungkin terakhir karena kita mungkin sudah dari Mas Eko Prastio Eko Prastio Halo Mas Eko Prastio ada bisa langsung aja Halo ya itu tadi mau langsung ditanyakan apa dibacakan langsung aja ditanyakan tadi mengenai kesetaraan gender dari sisi perempuan menurut saya hal itu tidak dapat disetarakan karena setiap gender memiliki Eko masing-masing kalau di dalam meranak keluarga dalam lingkup keluarga seorang perempuan juga tidak bisa berlaku setara dengan laki-laki tapi saya juga tidak menampik tidak apa tidak menampik peran perempuan di masa pandemi ini yang sangat besar dan sangat berat sisi perempuan yang bekerja yang menyiapkan urusan dapur mengurus anak dan urusan pekerjaan yang lain dan itu sangat membebankan dan sangat berat saya juga sangat kagum dengan peran seorang perempuan terus tapi jika kalau perempuan itu hidup seorang diri atau bisa dikatakan single parent itu juga sangat repot seperti yang dikatakan mas siapa tadi mas Patoni tapi tapi jika seorang perempuan itu memilih beban yang berat pasti membutuhkan sandaran yaitu kepada laki-laki atau membutuhkan dukungan seperti yang dikatakan Mbak Reza kalau menurut saya bagi bagi saya itu kesetaraan gender itu tidak relevan dan lebih baik seorang laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi seperti negatif ada positif menjadi nol yang bulat kalau di Cina itu ada ying dan yang dan saling melengkapi bagaimana tanggapannya dari mas Pak Tony dan Mbak Reza Mas Patoni dalam perspektif seorang laki-laki atau seorang suami dan Mbak Reza sebagai kaum perempuan itu pertanyaan yang pertama yang kedua bagaimana sih caranya menjaga produktivitas melukis karena saya juga sedang belajar bagaimana untuk konsisten dalam suatu bidang dan itu saya rasa sangat sulit bisa di jawab nanti terima kasih terima kasih mas Mas Eko ada dua pertanyaan untuk menarik bagaimana mas seharusnya perempuan ada naki-laki atau pria itu dalam saling menuntapi segeri layaknya Mas Eko ini mendapat dari Mas Dibawis dan Mbak Reza tentang perspektif kesetaraan gender ini karena dianggapnya tidak perlulah kesetaraan gender tapi harinya selalu menuntapi yang kedua adalah bagaimana tetap produktif tetap melahirkan banyak karya tetap konsisten dalam menjalani profesinya masing-masing dimana kita ketahui Mas Bagus Paton sendiri menjalani dua profesi saya rasa itu juga kita butuh masukkan bagaimana menjaga konsisten dalam kita Mbak Reza mungkin juga mengalami hal sama di samping berkarya mungkin hal-hal lain yang cukup memberikan kita masukan terhadap supaya bisa melakukan konsisten dalam mungkin itu yang menjadi pertanyaan dari Mas Eko Prasetyan silahkan Mas Tuh Bagus halo Mas Tuh Bagus halo atau Mbak Reza dulu kelihatannya terputus Mas Tuh Bagus Halo Halo untuk Mas Eko menarik sekali Mas Eko terima kasih ini juga bisa jadi masukan untuk karya-karya kami berikutnya mengenai kesetaraan gender itu memang susah sampai sekarang itu seperti masalah yang kayak belum ada solusi disini jadi kalau menurut saya karena saya perempuan ya jadi bagaimana caranya saya itu sebagai perempuan itu berusaha keras agar bisa benar dikatakan tadi saling melengkapi ya tapi tidak apa istilahnya tidak menjadi yang nomor satu atau yang nomor dua ya karena itu tadi karena saling melengkapi jadi kita bisa saling sebagai perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama ya dalam dunia apapun itu jadi untuk masalah kesetaraan gender itu memang memang sulit untuk diatasi sampai sekarang bahkan perempuan bahkan perempuan itu masih sering ini ya banyak mengalami kekerasan seksual atau hal-hal negatif negatif lainnya sampai sekarang ini masih jadi untuk kesetaraan gender itu memang benar-benar susah sampai sekarang benar sekali karena kita harus saling melengkapi satu sama lain itu dua hal yang berbeda karena dua hal yang berbeda kalau disatukan akan jadi hal yang baik menurut saya itu yang untuk pertanyaan pertama untuk yang kedua bagaimana cara menjaga produktivitas melukis melukis kalau saya sudah jadi aktivitas sehari-hari ya mas Eko jadi sudah kayak kewajiban jadi kalau saya satu hari saja tidak melukis saya ada yang kurang saya sudah kebutuhan jadi bagaimana caranya supaya ada sesuatu yang bisa saya saya tuangkan entah itu di tanpas atau di tanpas dan itu bisa datang dari mana saja seperti yang saya sampaikan tadi bisa dari nonton film atau melihat-lihat lingkungan sekitar novel komik juga bisa itu sudah jadi keseharian ya apalagi di rumah juga setiap hari melihat papa sama kakak saya melukis jadi jadi saya jadi pengen ikut juga kalau tidak melukis itu ada yang kurang kalau mood kalau masalah mood saya memang orangnya moody jadi moodnya itu naik turun jadi bagaimana caranya saya itu kayak memotivasi diri saya sendiri jadi bagaimana biar karya ini bisa saya nikmati prosesnya bagaimana karya ini bisa cepat selesai tapi maksimal hasilnya bagus sesuai dengan deadline jadi bagaimana caranya bisa menikmati proses dalam berkarya seni itu aja sih mas Eko semoga bermanfaat ya terima kasih Mbak Reza sorry cukup menarik bagaimana konsistensinya itu dijaga dengan dengan pernyataan bagaimana cara menikmati proses dalam berkesenian saya rasa itu memang salah satu pegangan yang menarik bagaimana menikmati tadi ya mungkin mas langsung untuk menarik pertanyaan Mas Eko Prasio Lalu Mas Bagus masih dengan kita masih enggak Sudah enggak Mas Sudah enggak ya ya Oke mungkin koneksi ya sebenarnya waktu kita juga udah habis Ibu Moderator waktu kita habis atau masih ada waktu kalau masih ada waktu saya lempar pertanyaan ke teman-teman lagi Ibu Moderator Ibu Moderator Ibu Asyara Gimana Ibu Maiva kalau masih ada yang mau bertanya silahkan kalau masih ada pertanyaan silahkan karena tadi kan kita mulainya juga udah mundur kalau tidak ada pertanyaan ya udah di closing Mas Dian Nanti saya kembalikan ke bagian acara Oke masih ada Jadi mau nanya tadi kan Oh sudah terwakili dengan Mas Eko Ambil mirip pertanyaannya cukup menarik hari ini keduanya Mas Tebagis Fatoni sayang dia akhir-akhir udah meninggalkan kita entah karena jaringan koneksi atau segala macam ya mudah-mudahan bisa menjadikan hal menarik atau pembelajaran yang memberikan kita manfaat hari ini terkait pendapat-pendapat mereka tentang perempuan bagaimana masing-masing mempunyai hal yang hampir mirip adalah bagaimana memandang sosok perempuan adalah sesuatu yang kokoh kuat walaupun dibalik kelembutannya segala macam bagaimana Mas Tebagis Fatoni mengatakanlah bahasanya memberikan gambaran kepada kita membalut karya-karyanya kekuatan wanita itu dengan kelembutan warnanya dan Mbak Reza dengan simbolisasinya dengan tetap mengindahkan kemewahan sebagai perwakilan kelembutan wanitanya tetapi di sebalik semua itu adalah kekuatan yang cukup besar bagaimana Mbak Reza menunjukkan simbolisasi wanita dengan robotnya Mas Fatoni dengan simbolisasi-simbolisasi yang terbalik dibalik kerenungan ataupun kewanitaan yang digambarkan saya rasa sudah cukup untuk hari ini karena juga waktu menunjukkan 12.15 saya kembalikan ke bagian acara Mbak Susan silakan ya terima kasih Mas Tian mungkin dari Buma Eva ada closing statement untuk menutup acara hari ini terima kasih MC moderator para narasumber menarik ya perbincangan Apistok pada siang hari ini respon sekali para pesertanya dan mudah-mudahan bincang pada pagi hingga siang hari ini menambah wawasan kita semua ya jangan lupa kunjungi Musium Basuki Abdullah Musium Basuki Abdullah sudah buka dan juga acara pada siang hari ini di like ya begitu aja mohon maaf apabila ada kekurangan wabidaitu 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih ketua panitia terima kasih ibu mul mudah-mudahan sama ibu ya kita harus kuat bu mul wanita harus kuat kita memang dudukannya lembut tapi kita di belakangnya karena keadaan kita harus kuat tadi menarik supaya ada bincang tentang wanita kita memang tahun ini bincangnya tentang wanita wanita harus menjadi sosok yang kuat bapak ibu semuanya para narasumber mas Dian selaku moderator terima kasih ketua panitia dan tim semuanya saya mengucapkan terima kasih pada perserta oke banget jangan lupa nantikan lagi kegiatan musium Mbak Suki Abdullah artistok yang kelima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh cuma sebagus ini baru nyambung mbak kenapa tadi sempat putus tadi bu oh putus ya sudah ditutup ya sudah ditutup ya gak apa-apa mau itu mau menjelaskan sedikit aja ya yang tadi masalah pertanyaan ini ya ekoprasetio ya kaitan dengan produktivitas melukis kalau saya sih dasarnya ada tantangan sih sebenarnya jadi bagaimana kita tertantang dengan berkarya gitu selain tadi sudah dikatakan oleh Mbak Reja memang kebutuhan juga ya panggilan jiwa juga panggilan ekspresi gitu kan yang pasti harus ada tantangannya dulu kalau ada tantangan untuk melukis kalau saya dulu pernah saya ketika ingin melukis waktu jamannya masih kuliah itu ekspresi sudah ada pengen gitu mengeluarkan sesuatu tidak punya media misalkan jadi dulu pernah saya korbangan tuh kaos saya tuh untuk melukis sampai teman saya tertawa gitu kaos saya sobek kaos saya saya cari sepanram karena sudah menggebu-gebu pengen melukis gitu kan tertantang gitu dengan apa media yang tidak ada gitu tidak cukup gitu kan malam itu juga sepertinya harus saya ekspresikan tuangkan apa yang saya pikirkan saya rasakan sampai teman saya teman saya itu agak ini juga gitu agak apa nama merespon juga gila lu katanya apa aja bisa jadi karya yang penting ada kemauan iya karena pesan dosen saya ya dosen salah satu dosen itu terkenal juga ya Pak Sokandi Hasan itu beliau mengatakan bahwa kita tuh harus kereaktif katanya kereaktif artinya apa gak punya apa-apa bisa jadikan karya bahkan saya banyak belajar dengan beliau mengenai menggunakan media-media alami gitu berkarya jadi bagaimana saya beliau memberikan ilmunya pada saya mengenai darah saja bisa jadikan media melukis darah gitu ya sampai resepnya dikasih ke saya yang lain gak dikasih resepnya saya dikasih resepnya bagaimana darah ini bisa menempel menempel meletak di keramik gitu gak hilang seperti itulah mungkin terima kasih Pak Tubagus Pak Tony saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkontribusi mas Tubagus Pak Susan tadi tanggapannya mungkin jadi bagian inspirasi dari mas Eko ya silahkan mas Susan silahkan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan Bapak Ibu juga bisa dapat menonton ulang tayangan ini di Youtube channel Museum Basuki Abdullah jangan lupa follow Instagram at musbadul twitter mus underscore ba dan facebook Museum Basuki Abdullah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan lainnya dari Museum Basuki Abdullah saya Susan mohon pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi sampai jumpa pada kegiatan lainnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb oke terima kasih semua terima kasih semuanya Mbak Reza Mbak Reza bye